Udah nonton anime ini, judulnya Shika Noko, Noko-Noko, Koshi Tantan Mungkin lo heran dengan karakter Noko-Tan, kenapa dia bisa punya tanduk Padahal dia itu termasuk kerusa betina, yang referensinya dari rusa Shika di kota Nara negara Jepang Sedangkan, rusa perempuan jenis Shika itu gak punya tanduk, cuma jantannya aja yang punya Dan di komiknya pun gak dijelasin apapun soal ini Gak ada interview atau kalimat dari autor yang ngebahas soal tanduk ini juga Asumsi gue sih, tanduk itu untuk keperluan desain karakter dan memperkuat cerita serta karakter si Noko-Tan Biar lebih kuat kesan rusa dan gampang dikenali kalau Noko-Tan itu ya seorang rusa Dan balik lagi, ini adalah anime komedi dengan konsep absurd Sehingga gak ada logika yang bisa diterapin disini Semuanya suka-suka si autor, mau kemana ceritanya dan bentuk karakternya Yang penting lucu aja Kemudian dengan Noko-Tan yang punya tanduk, autor jadi lebih fleksibel buat ngembangin ceritanya Bayangin kalau Noko-Tan gak punya tanduk, tapi kelakuannya kayak rusa Malah jadi aneh keliatannya Dan lebih mendekati cuni daripada absurd Kalau jawaban jujur dari gue adalah Gak tau, soalnya kok si Tane bingung Pemberang utama aja saja bingung Apalagi gue yang cuma menonton beda dimensi Dan kalau lo penasaran dan mau nonton anime ini Silahkan cek di channel Youtube-nya It's Anime Disitu sudah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya Dan kualitas videonya udah sampai 1080p Jangan lupa like dan share ke temen-temen lo Dan komen kalau ada yang mau ditanya Arigatou gozaimasu Jangan lupa like dan share ke temen-temen lo